Saudara seorang pria mabuk membakar tiga warung dan satu rumah di Mojokerto hingga menyebabkan dirinya luka parah. Pelaku diduga kesal karena tidak mendapati orang yang dicari lalu membakar warung tempatnya menongkrong. Tiga warung dan satu rumah di Kelurahan Prajurit Kulon Gang 4, Kota Mojokerto, Ludes. Setelah dibakar seorang pria mabuk, pelaku berinisial DN 35 tahun, menderita luka bakar serius dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudirahusodo, Kota Mojokerto. Beruntung memiliki warung dan rumah serta para pelanggan menyelamatkan diri saat api berkobar. Sejumlah saksi mata mengatakan DN yang sedang mabuk datang ke warung tempatnya biasa menongkrong, membawa dua potol bensin dan langsung membakarnya. Diduga DN membakar warung karena kesal tidak menemukan orang yang dicarinya. Namun polisi masih menyelidiki motif utama pelaku. Itu siapa bu? Temannya. Temannya. Itu. Karena ada urusan apa, kok cari-cari. Terus carinya marah. Oh berarti tersangka bawa bensin dua tadi disiramkan di dalam? Iya. Habis itu langsung dipakar? Iya, langsung dipakar. Kobaran di tiga warung dan satu rumah tersebut berhasil dipadamkan. Satu jam kemudian, setelah empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.